di dalam mobil kita ini nanti ada tanki air, sauce liter kita akan kasih pompa DC, pompa air dimana disana ada wasshuffle dan kemudian kita akan tembakan selang tambahan disini, ya disini kita akan dapatkan selang tambahan, kayak keran tinggal colok selang, kemudian tarik ke atas ya, di atas sini kita akan langsung bisa showeran disini, banyak yang nanya, bang mobilnya beli berapa harganya bang habis berapa, dan teteh bengek ya ini mobil apa sih? so kita beli dari pihak kesekian yang udah beli di dalam itu itinya harganya sebesar kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 kita untuk interior. Jadi di bagian sini akan menjadi sofa. Ini sofa yang ketika ditarik dia akan menjadi tempat tidur. Sofanya ini kurang lebih lebarnya 80 cm. Pas ditarik memanjang dia akan menjadi 150 cm. Jadi itu adalah ukuran kasur yang cukup untuk dua orang tidur. Itu cukup menyenangkan. Di sini, nggak ceritakan gugugat, ini adalah tempat untuk auming. So kita tetap biarkan apa adanya. Tapi di sebelah kiri, kita akan bikin partisi. Anda tahu lah ya, lemari-lemarinya pesawat, kita akan bikin untuk taruh-taruh baju di sini. Karena di atas itu nggak boleh taruh barang-barang. Lanjut di depan. Nah ini masih apa adanya, tapi nanti akan kita bongkar. Kita akan bongkar, hancurin. Buat apa? Di sini akan menjadi kitchen set kita. Di sini akan ada partisi ya, untuk wash shuffle. Untuk bawahnya taruh kompor gas ya, taruh segala macam galon. Di sebelah kanan kita punya deep freezer. Kenapa saya free freezer? Kenapa bukan kulkas DC? Kenapa bukan kulkas biasa? Nanti saya jelaskan. Itu resetnya cukup panjang. Di bagian atas ini kita akan bikin namanya untuk partisi kitchen set. Dan di dalam adalah storage keraksasa untuk taruh segala macam bantal, selimut, semua apa ya. Barang-barang besar yang untuk kita tidur. Dan di sini ada special case. Tempat yang untuk nanti saya mau buat kapal. Kita akan bawa kapal di mobil kita. Nantilah saya jelaskan lebih detail ya. Ini gambaran kasarnya aja. Pokok intinya gambarnya udah ada. Nanti saya kasih kalian semua lihat. Dan kita kembali ke ruang tamu kita ya. Banyak yang nanya, bang mobilnya beli berapa harganya bang? Habis berapa? Dan te-te-bengek ya. So kita bongkar semua hari ini ya. Dan juga semua masalah yang muncul ketika kita membuat camper van ini. Jadi sering dikit. Sebelum saya membuat camper van ini, saya pikir camper van itu murah. Saya pikir camper van itu cuma mobil biasa. Di mana kursi belakang kita buang. Dan kemudian kita bikin kayak sofa ya. Sofa ya. Kayak luas. Tapi bisa tidur. Berarti paling man budgetnya sekitar 2-5 juta udah cukup. Udah jadi camper van. Ternyata saya salah besar ya. So di video kali ini ya. saya bukan mau ngajarin ya. Kita nih adalah 2 orang bengak. Eh sorry. Ya istriku nggak bengak. Ya aku yang bengak. Dia nggak bengak ya. Dia nggak bengak. Dia cantik. Jadi 1 orang bengak yang pengen camper van tapi nggak paham sama sekali. Semua nggak paham. Aku nggak paham mobil. Aku nggak paham interior. Nggak paham semuanya. So saya belajar dari nol dan kemudian saya belajar dari nol dan nggak murah ya. Bikin barang ini nggak murah. Jadi saya baca dikit ya. Contoh. Contohnya listrik. Saya kira listrik itu gampang sekali. Kau cukup beli inverter, colok ke mobil, lalu selesai. Kamu dapat listrik yang bisa bikin rice cooker hidup. Ternyata nggak segampang itu. Yang kedua, saya mikir kayak solar panel. Saya mikir, oh solar panel ya bisa menghasilkan listrik tak terbatas. Hanya modal matahari. Ternyata nggak semurah itu ya. Solar panel itu butuh aki. Dia butuh regulator. Dia butuh tetek bengeknya gitu ya. Dan nanti akan kita bongkar satu persatu. So kita pengen belajar bareng ya. Buat kamu yang mungkin pengen bikin camper van. Atau hanya penasaran ya. Ini cocok buat kamu lah ya. Dan kemudian, oke kita pasang pertama dulu. Harga, oke. Ini mobil apa sih? Ini adalah mobil Grand Max tahun 2017. 1500 cc. AC dan power steering. Dia biasanya pick up. Jadi pick up kemudian dimodifikasi karuseri. Kemudian dibeli lah oleh bank untuk dijadikan ATM keliling. Nah, kemudian udah habis pakai di lelang. So kita beli dari pihak kesekian yang udah beli di lelang itu. Itinya harganya sebesar 95 juta rupiah. Dan setelah nego-nego menjadi 93 juta. Dan karena mau dikirim ke Kalimantan ya. Plus ongkir tetek bengek. Ya kurang lebih 97-98 juta lah ya. Nah, itu segitu Beb. Nah, itu harga modal untuk mobil kita. Ya, mahal murah nggak tahu. Cuman sebenernya bagi aku layak sih. Kenapa? Karena awalnya saya punya budget itu saya pikir untuk beli mobil bekas ya. Beli kayak Grand Max bekas atau Luxio bekas. Tapi ternyata kalau udah dapat kayak gini ya memang jodoh ya. Udah rezeki gitu ya. Memang buat jaga-jago untuk keliling Indonesia gitu loh ya Beb. Dan Riana pas lihat suka banget. Karena Riana bisa berdiri. Betul nggak? Soalnya aku bisa berdiri. Terus luas banget sih ini. Jadi tuh mau masak mau apapun nyaman. Ya. Karena ini perjalanan panjang jadi istri harus nyaman. Oke. Dan kemudian kita mau bahas sedikit tentang camper van dulu. Kita belum bahas tentang visi perjalanan. Kita bahas camper van doang. Pertama, ternyata ada legalitas dan administrasi. Mobil kayak gini itu butuh namanya KIR. Jadi kan gini, Grand Max itu ada Grand Max minibus. Minibus atau mobil-mobil untuk ya kita duduk biasa. Mobil biasa itu nggak perlu KIR. Tapi kalau mobil niaga itu butuh KIR. Kayak blind van, pickup, truck itu butuh KIR. Dan dia butuh KIR. The problem is, KIR itu diperpanjang setiap 6 bulan. Dan sebenarnya harganya nggak mahal. Normalnya itu paling ya di bawah 100 ribu atau paling mahal. Ya 200 ribu itu paling mahal per 6 bulan. Cuman kita harus bawa ke tempat pengujian KIR. Di lokasi kita membeli mobil itu. Mobil ini dibeli Jakarta. Saya di Pontianak. Nanti kalau saya bawa perpanjang KIR di Pontianak. Harus namanya Numpang KIR. Nah. Pak John. Pak John pula ya. Koko John ya. Kenapa tidak mau dibalik nama aja ke Pontianak? Percumba Boy. Kau bayangkan aku balik nama ke Pontianak. Kemudian aku dan Riana. Kami berdua akan pergi keliling Indonesia. Setahun kemudian. Saya sudah berada di Kalteng atau Antabranta. Perpanjang KIR harus Numpang KIR. Dan Numpang KIR itu mahal ternyata. Atau saya nggak tahu. Kayak Badaboy tolong bantu saya. Ada nggak ide untuk kayak jasa Numpang KIR. Jadi kan saya harus tembakan KIR ke diskhub. Kemudian tembak untuk KIR itu di uji di kota saya berada. Yang saya cek adalah. Biaya Numpang KIR. Dari harga yang normal itu cuma di bawah 100 ribu. Menjadi 1,5 juta rupiah. Per 6 bulan. Kau bayangkan nggak stress apalah kau. Mahal. Mahal boy. Mahal. Itu belum pajak mobil. So ya. Untuk legalitas administrasi. Lu ada ide. Tolong share ke kami ya. Yang kedua. Bodi nggak boy semani modif. Itu saya juga baru tahu. Saya kira kalau saya punya mobil. Saya udah beli. Mahal-mahal. Saya mau modif apa. Itu salah saya. Nggak boleh. Kalau kita memodifikasi kayak bodi mobil. Itu harus ada izin karuseri. Nggak bisa bengkel sembarangan. Karena karuseri itu punya izin untuk memodifikasi. Dan dia punya sertifikat keluarnya. Jadi kayak ada dimensinya jadi apa. Beratnya berapa. Itu semua ada. Itu saya pun baru tahu. Makanya saya nggak bisa modif terlalu gila untuk bodi. Satu. Selain saya takut soal KIR. Administrasi kedua. Memang tak ada duitnya. Mahal boy. Kamu nggak usah mikir lah ya. Kita mau bikin top up roof aja 28 juta. Langsung saya bilang. Tak jadi bang. Tak masuk akal. Jadi kita yang masuk akal saja ya. Kita butuhkan aja gitu ya. Dan kemudian ya. Kita bahas tentang bodi ya. Kayak tadi saya udah bahas karat ya. Kita mau modifikasi untuk jendela ya. Kita akan pasang jendela di belakang. Kemudian jendelanya kita buat yang bisa terbuka. Tidak ada situasi udara. Dan kemudian. Masih ada namanya insulasi ya. Kita harus menginsulasi. Karena kalau kita tidur di dalam. Tanpa insulasi bagus. Mampus kau. Ini macam oven. Panas. Ini tuh kayak besi berjalan. Kau tuh tidur. Ini besi. Kotak. Terpanas. Mampus gak kau. Jadilah oven di dalam dulu. So. Insulasi itu penting ya. Saya udah beli aluminium foil. 8 mili. Semoga itu cukup. Dan kemudian. Kenapa desain interior mobil ini gak segampang yang saya pikirkan. Saya pikir ya. Di otak saya muncul banyak ide ya. Tapi pas dibuat. Itu banyak pertimbangan. Kenapa pertimbangan banyak. Karena kita harus pikirkan. Ini adalah rumah yang berjalan. Anda baik-baikin rumah. 5 rumah itu setiap hari gempa. Everyday is gempa. Betul gak Beb? Kita berjalan rusak. Tumpak. 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 Apalagi kalimatnya kan. Jalan rusak. Jadi harus pikirkan tentang distribusi berat. Nah. Mobil saya baru tahu. Intinya barang berat semua di depan. Gak boleh di belakang. Gak boleh di atas. Kalau atas itu limbung. Di belakang itu nanti susah. Jadi barang-barang berat. Kayak kulkas. Kayak aki. Ini belum bahas sih aki ini. Akiku itu beratnya macam hantu. Akinya itu. 350 AH. Beratnya hampir 100 kilo lebih. 150 ya ada ya? Gila. Berat. Wah kok berat barang itu. Tengah itu. Tali. Nah hosok di depan. Bulkas depan. Air. Air itu berat. Satu liter itu satu kilo. Saya bawa 100 liter. Belum lagi saya bilang saya mau pasang Anhang di belakang. Anhang itu untuk bawa motor. Jadi kita akan. Mobil ini gak akan masuk sampai lokasi. Aku pun tak berani. Seram boy. Kalau dia ambas selesai. Tak usah kerja gitu. Walaupun dia memang punya donkrak hidrolik. Ya. Cuman. Itu berbahaya. Jadi kita akan parkirkan mobil ini di perkabupaten. Kemudian kita akan masuk ke lokasi-lokasi gitu. Kita menggunakan motor. Lebih enak. Karena saya sama Riana kemarin kita udah traveling ya di Lombok, Sumbawa, NTB. Kita pakai motor dan kita sangat menikmati. Betul? Ya. Soalnya kan gangnya itu sempit. Betul. Jadi kalau pakai mobil itu agak kurang nyaman sih ya. Betul. Jadi enaknya pakai motor dan kita juga bisa menikmati perjalanan kita. Betul. Mumpung pinggang Riana masih cukup kuat. Walaupun udah cacat kemarin. Masih muda coy. Gara-gara kita sering apa ya. Sering hantam. Nah. Tapi tak apa lah. Masih muda kita gas ya. Dan kemudian untuk desain bagian dalam dan semua desainnya itu. Sesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kenyamanan. Jadi tiap orang punya tingkat kenyamanan beda-beda. Ya makanya saya sangat wajar kalau ada orang bang bikin AC dong bikin ini, ini, ini gitu. Kita pasti pengen banget bikin segala hal itu ada di mobil. Bang kalau bisa kita masukkan meja biliar dalam mobil kita. Cuma nggak bisa gitu loh. Ini barang kecil gitu. Jadi perlu harus prioritaskan yang penting-penting saja. Makanya saya bilang kasur itu penting. Kenapa? Itu tiap hari kita pakai dan tidur harus dinyak. Kenapa? Karena ya ini nguras fisik juga sih. Jadi siap orang punya pertimbangan untuk kenyamanan ya. Standar orang beda-beda. So bikinlah yang sesuai. Kamu cocok. Lu nyaman dah. Gitu loh. Yang penting jalan dulu. Jangan banyak mikir ya. Mending kau bikin apa adanya kau jalan. Daripada kau banyak mikir. Tak bikin-bikin. Tak jalan-jalan. Tak ada guna nggak barang itu ya. Itu tentang mobil doang ya. Kita baru bahas baru mobil coy. Mobil yang udah nguras biaya lumayan coy. Oke. Interior ya. Lumayan. Belum bahas mesin. Nah ini saya belum bahas mesin nih. Mesin ini. Kan seribu lima cc. Barang kita tuh beratnya banget. Dan dia akan nanjak titik bengek. So mesinnya harus di upgrade. Kita mau pasang 4 WD nggak mungkin ya. Karena juga nggak butuh-butuh amat. So kita. Saya udah konsultasi. Jawabannya adalah final gear. Saya akan upgrade final gear ya. Jadi biar bisa nanjak lebih kuat. Dengan resiko adalah kecepatan maksimum berkurang. Tapi torsinya bertambah. Jadi lebih kuat tapi lebih lambat. Nggak apa-apa. Karena saya sama Riana sekali naik mobil tuh maksimal cuma 60 km kok. Kita kan bisa sambil menikmati pemandangan. Oh iya iya. Kau punya istri cantik. Kau naik mobil pun tetap bahagia gitu Pak. Iya sayangnya. Iya dong. Lanjut. Ya ini udah banyak bahaya. Oke ini paling penting ya. Kita akan bahas tentang. Visi dan misi perjalanan kita. Nah ini akan sangat menarik. Jadi gini Boy. Kita nih. Oke Boy. Bukan cuma mau jalan-jalan dengan camper van. Kita nggak cuma rekam hidup dalam camper van. Masa enggak cuma itu. Kita punya visi tuh lebih dan gede banget. So ya. Saya mohon support teman-teman. Emang visinya apa Pak John ya. Kita punya 5 pilar utama untuk perjalanan kita. Yang pertama adalah pilar pariwisata. Jadi kita nih mengen untuk expose wisata daerah setiap provinsi. Contoh sederhana kayak kami kemarin di Sumbawa. Jadi orang tuh cuma taunya Bali, Lombok, Labuan, Bajo. Sumbawa tuh jarang di expose. Akhirnya kami kesana ya. Kasih lihat orang-orang itu tuh banyak hal yang indah gitu loh. Sama hal dengan Kalimantan. Kalimantan itu saya kemanapun. Ketika ketemu orang dari mana dek? Kalimantan bang. Wuuuh. Hutan ya. Hutan. Yang suku makan orang ke dia bilang. Lalu bagi Beb yang biasanya? Banyak hantu. Banyak hantu. Lalu ada TV ke di Kalimantan? Nggak ke gila. Nah. Saya nih punya visi adalah saya pengen expose pariwisata lokal. Di setiap tempat kita kunjungi. Kita mau expose pariwisatanya gitu loh. Jadi orang-orang luar bisa lihat gitu loh. Oh ada loh wisata-wisata yang indah. Yang tidak mainstream. Kan cuma orang tahu Bali, Bali, Bali. Kita mau expose full gitu loh. Nasional kita masuk posok-posok. Kita kasih lihat gitu loh. Inilah ada potensi di sana. So ya kalau bisa kerjasama sih sama Dias Pariwisata ya. Cuma kita belum ada linknya. Oke. Dan kabar gembira ya. Mengenai pariwisata ya. Kemarin malam ya. Kami di contact oleh MNC Group. Jadi ada video kita yang di Sumbawa itu. Yang menaik perhatian mereka. Dan mereka email ke kita untuk minta izin. Penayangan dan jajago. Video tersebut akan terbit tayang di video. Yang ada di bandara namanya APS TV. Ini kan semua bandara ada TV-TV tuh. Nah itu kan terbit. Selama satu bulan penuh. Dan ditayangkan satu hari itu 3 hingga 5 kali diputar-putar terus. Di bandara nasional ataupun internasional ya. Ini keren banget. Cuma itu baru kemarin di email. Saya belum bahas gimana detailnya. Cuma kalau kamu udah nonton. Dan kamu lagi ada di bandara pada Boy. Dan kamu lihat ada video jajago. Tolong di foto. Ya habis foto lalu mention ke kita di IG ya. Oh iya. Mereka gak follow IG kita boleh? Kayaknya belum deh. Jadi kalian bisa follow di IG kita. Yaitu di jajago keliling Indonesia. Kau ketik jajago ya. Jadi muncul. Kau follow. Kenapa harus follow? Karena kami lebih aktif sih. Tepatnya si Riana lebih aktif di IG. Jadi kalau kami lagi di kota mana. Lagi ngapain. Itu aktifnya sorry. Jadi mumpung mana tau kami lagi lewat tempat kau ya. Nah kau bisa komen lah. Oh bang. Mampir rumah aku lah. Aku ada teh hangat. Ya aku akan ambil teh hangat tau gitu. Gitu bro ya. Itu satu. Pilar pariwisata. Kedua. Kita akan jadi media independen. Jadi kayak podcast. Nah. Kenapa kita buat ruang tamu seperti ini? Karena ruang tamu ini akan jadi tempat untuk kita podcast ya. Apa fungsi podcast sih? Karena gini loh. Saya tuh senang kayak isu-isu daerah. Contoh sederhana-sederhana ya. Kan banyak orang yang tau tentang. Kalimantan tuh daya gitu ya. Daya makan orang ke bank gitu ya. Nah. Saya tuh mau undang. Kayak contoh saya main. Misalnya kita main ke daerah sampit. Yang dimana dulu ada kerusaha sampit. Yang saya heboh itu betul. Yang sampai banyak orang dibunuh. Dan endegeng. Teteh bengeknya gitu ya. Itu kan isu yang menarik. Saya mau mengundang narasumber. Yang bener-bener ngerti. Yang bener-bener terlibat langsung. Untuk sharing gitu loh. Atau mungkin saya punya teman-teman daya banyak gitu ya. Tentang adat ngayau. Ngayau itu adalah adat budaya yang dulu ya. Yang apa harus penggal kepala orang. Itu memang ada. Ngayau itu ada. Tapi sekarang udah tidak ada. Tapi kita mau tau dong gitu loh. Itu silsilanya apa. Yang cerita gimana. Nah. Kita ngomong podcast hal-hal seperti itu. Dan podcastnya juga kita mau undang kayak. Contoh isu-isu daerah. Contoh kayak Sintang kemarin. Sintang itu banjir betul gak. Sampai jadi banjir nasional itu. Sampai berita nasional. Nah. Kita mau undang kayak mungkin ya pejabat. Atau mungkin pemimpin daerah. Bupati. Gubernur. Untuk. Kau bayangkan gak. Kau bayangkan gak Boy. Kita. Ya. Di Kemperfan kita. Kita bisa ngundang macam bupati. Macam gubernur. Untuk podcast sharing disini gitu loh. Sharing santai aja. Kita bahas tentang daerah masing-masing. Tapi saya belum ada linknya. Jadi dia. Kalau Badaboy kau punya ide gitu ya. Bagaimana cara kita bisa menghubungi mereka. Kasih ide. Ya. Kayak. Deddy Kobuser. Kan dia podcastnya cuma di tempatnya dia. Jadi dia ngundang orang ke Jakarta. Atau kayak Boy William. Dia podcastnya kan pakai mobil. Nah. Kita nih jajago kan podcast menggunakan camper van. Dan kita bukan ngundang orang datang. Kita pergi ke tempat mereka. Kita masuk ke kampung mereka. Kayak keren. Nah. Itu yang kedua. Kita akan menjadi namanya media independen. Oke. Dan yang ketiga ya. Kita akan bahas tentang. Visi itu bineka tunggal tika. Nah. Kita bahas tentang keragaman suku dan budaya. Jadi saya seneng banget. Semenjak saya traveling ya. Terutama Riana juga. Kita tuh jadi lebih. Apa ya. Kita lebih mencintai Indonesia sih. Karena. Contoh. Kita di ke Singkawang. Singkawang itu adalah kota seribu. Klenteng. Klenteng. Lalu kita main ke. Lombok. Seribu masjid. Kota seribu masjid gitu loh. Kita melihat banyak budaya. Banyak orang. Segala budaya-budaya yang unik-unik. Dan kita mau. Kasih tahu bahwa. Indonesia ini penuh keragaman gitu loh. Dan kita harus menghargai itu. Dan kami seneng gitu loh. Jadi setiap kampung yang pergi. Kami ikuti kebudayaan mereka gitu. Kami ikuti mereka punya adat gitu. Dan itu sangat menarik buat kita. So. Kita juga mau jual bahwa ya. Kita nih. Bineka Tenggol Ika gitu loh. Kita nih. Indonesia. Nah. Kan dengan. Lu tahu lah ya. Sukuras kita gimana. Dan. Kami diterima rasa baik dengan mereka. Tidur bareng di Lombok. Ya. Makan bareng. Tidur seatap. Uh. Itu keren bagi saya gitu ya. So. Pilihan ketiga adalah. Kita kalau bisa. Ya. Kita bahas tentang. Bineka Tenggol Ika. Yang keempat. Nah. Visi kita adalah. Edukasi lingkungan hidup dan hewan. Ya. Kalau. Kalian tahu dari dulu. Jajago saya dan Riana. Kami sering masuk hutan ya. Keluar hutan. Kami suka mancing. Kita tuh mau bahas tentang. Budaya buang sampah ya. Karena mereka. Terbiasa buang sampah di sungai gitu loh. Emang cuma bong-bong enggak. Se-Indonesia gitu gitu loh. Iya sih. Kita mau tegur juga. Sebenarnya. Enggak enak juga. Kita pendatang gitu kan. Cuma. Saya enggak tahu sih. Cuma saya punya sebuah kelinduan. Wih. Kelinduan. Keinginan untuk. Menjadi dutan hidup gitu loh. Kita mau kasih tahu bahwa. Yuk. Kalau kita camping ya. Sampah-sampah kita kumpulin. Taruh kantong pasti kita buang kembali. Atau ya. Bakar lah. Atau gimana. Aku saya belum tahu sih. Cuma. Satu lindung hidup. Itu. Saya pengen banget sih. Dan kedua adalah. Makhluk hidup juga ya. Saya tuh suka. Binatang ya. Kayak Riana sama saya. Kami suka microfishing ya. Kami suka ngumpulin hewan-hewan. Dan saya suka identifikasi. So. Kita kemarin ada konteks dengan namanya BKSDA. Itu adalah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam ya. Iya. Yang tentang hewan tumbuhan ya. Kita mau bikin. Kayak. Eksiklopedia. Hewan dan tumbuhan endemik. Per provinsi gitu loh. Kayak kalbar. Kan kamu tahunya kayak ada. Apa khasnya kalbar contoh? Burung Enggang. Burung Enggang. Burung Enggang. Atau mungkin komoditinya. Kayak contoh yang kita tahu tuh. Kratom. Atau kayak tanaman tuh. Buce. Buce Palandra. Itu tanaman yang tuh. Aquascape. Kantong Semar. Kantong Semar. Kayak ikan. Ikan contoh ikan gabus. Canamaru. Nah. Kan tuh kenal itu. Itu endemik banget. Khaskalba. Nah. Kita tuh mau bahas tentang. Hewan dan tubuhan juga gitu. Dan kita nanti ada kontek-kontek ke jangka alamnya. Dan terakhir ya. Poin kelima. Adalah Humanity dan Charity. So. Kita punya misi kemanusiaan. Yang misi sosial juga. Contoh. Kami sering masuk ke hutan-hutan. Kampung-kampung yang memang tidak ada WC. Ya sayangnya. Ya. Kayak pada tika kemarin. Kami main ke rumah di atas. Di tengah-tengah laut. Tidak ada WC. Dan. Kalau bisa. Kau bayangkan gak Boy. Kau bayangkan ya. Jahjago suatu hari nanti tuh. Jadi sebuah lembaga. Yang lima. Kita masuk ke kampung-kampung. Kita bener-bener meliput secara real. Kita kan gak rekayasa. Ini real loh gitu loh. Kita real. Ini kampung memang gak ada listrik. Kampung ini memang gak ada sinyal. Gak ada WC gitu loh. Kita galang dana. Untuk kita bangunkan. Sanitasi buat mereka. Itu keren bagi saya. Atau kayak Sintang ya. Banjir. Kita kalau memang kebulan lewat sana. Kita bisa masuk. Kita bisa suplaikan. Logistik. Bantu. Apa. Salurkan dana gitu loh. Para Badaboy. Mungkin lu punya juga kelinduan ya. Untuk bantu teman-teman sosial. Cuman lu takut. Danamu itu mungkin gak tau kemana. Ya kita transparan. Jadi saya punya rencana adalah. Kita kan bikin open donasi. Kalau kita memang ada penggalahan dana ya. Nanti yang dana masuk. Kita rincikan semua. Kalau kita keluar rincikan juga. Berapa habis. Kita buat apa aja gitu. Jadi itu. Kita bener sambil jalan. Kita juga ada misi-misi sosial di sana. Gitu boy. Sebelum cara tim ini dimulai. Kami. Saya sama Riana juga udah sering. Kita sering. Apa ya. Bantu orang lah ya. Itu rutin sih beb ya. Iya. Kita sebulan. Saya terserah lah ya. Kami tuh sering ketemu orang. Kalau saya lihat. Mau dibantu. Dulu saya sempat punya plan. Untuk. Merekam aktivitas itu. Dan memang saya ada rekamannya. Ya kita lagi. Bantu orang. Sosial gitu. Cuman ada yang komen. Ria gitu. Takut Ria. Akhirnya. Saya gak pernah bikin lagi. Cuman setelah saya konsultasi dengan banyak orang. Intinya gini loh. Selama niat kita baik. Kita bantu orang. Kita merekam itu buat apa. Mengencourage. Apa ya sebutannya ya. Membuat orang-orang lain juga. Tertarik untuk bantu orang. Dan bagiku itu bagus. Tapi kan niatnya tulus. Niat kita baik. Ria itu kan kalau memang niat awalnya paper gitu loh. So. Saya udah komitmen sama Riana juga. Kita nanti akan charity ini dan social ini akan. Kita dokumentasinya secara rutin. Nanti ada yang komen. Ibang pamer ya. Ibang lia. Kakati kau pe. Yang penting aku bantu. Aku kerjakan bagian aku. Kalau tak senang. Kita ngapain. Kita block. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kita block kau gitu ya. Cuman itu intinya ya. Kita pengen. Menencourage. Bahwa. Perjalanan kita tuh bukan perjalanan biasa gitu loh. Kita tuh ada. Ada misi-misi yang kita kerjakan. Ya ya. Kan. Keren juga. Apa saya juga mau bilang. Thank you banget. Buat para brother boy udah support kita ya. Melalui dana ya. Thank you banget. Supportmu itu berarti. Partisipasi anda. Untuk bantu. Wujudkan. Visi kita ke depan. 5 tahun boy. Ini bukan perjalanan muda boy. Karena kalau lu tau juga. Ini biaya gede. Camper fan aja udah biaya gede. Belum perjalanan loh. Kita membahas perjalanannya. Kita membahas biaya perjalanan. Gak itu lumayan. So. Saya udah commitment juga. Saya udah izin sama orang tua. Saya udah izin juga. Untuk. Kemertua. Mertua saya. Mamanya Riana ya. Kita akan bawa anak cantik ini ya. Anak sematawayang. Bawa keliling Indonesia. Untungnya boleh. Untungnya boleh. Setelah kita tiap hari telepon ya. Kemarin kita trip. 9 bulan itu. Hampir tiap hari di telepon boy. Kapan pulang. Kapan pulang ya. Ngapain kau lama-lama disana. Tapi ya. Hujan. Mantap ya. Inilah fungsi kanopi. Betul gak? Iya. Yang luar udah lebat ya. Gak apa. Jadi anda bisa dengar. Sambil nikmati suara hujan ya. Thank you yang udah support ya. Buat elu-elu yang udah support. Thank you banget. Kau keren. Saya doakan lejekimu tambah banyak. Pengalaman aku setelah akhir ya. Ada butter boy yang bantu support dana. Ujung-ujung dia punya lejeki dikali empat. Mantap gak? Berkali empat. 20 minutes later. Dan sekarang baru kita bahas tentang biaya perjalanan. Jadi perjalanan kita ini. Kalau kemarin-kemarin sih cukup lumayan tinggi ya. Kita udah berusaha hemat sih. Kita udah masak di rumah. Kita udah dengan numpang tinggal di tempat orang. Kita ngekos gitu ya. Dan masih lumayan. Makanya saya berharap dengan keperpet ini. Moga-moga bisa lebih hemat. Karena kita udah gak usah nginap lagi. Dan tidak usah nyewa mobil atau motor lagi. Paling yang mahal di bensin dan yang lain-lain. So untuk menutupi biaya-baya tersebut. Kita juga udah komitmen. Kita kan mau trip ini 5 tahun ya. Jadi kita tuh akan bikin. Tidak ada arah pulang. Jadi saya udah menjual barang-barang yang ada di rumah. Kita jual banyak hal sih. Kita mulai pisah-pisahkan. Barang-barang yang gak kepakai. Yang pokok barang-barang yang tidak kita bawa dan mobil kita jual. Baik kita jual. Contoh kayak kemarin beberapa pancing udah saya jual. Kemudian saya udah jual. Apa lagi Beb? Gadget. Kita udah jual apa lagi. Motor nanti kita jual motor. Karena itu motor terlalu besar. So kita ganti dengan motor Honda Beat lebih kecil. Kita jual. Kemudian rumah kita udah kita kosongkan juga ya. Dan nanti kita kontrakan. Jadi ya itu buat nambah-nambah biaya perjalanan juga. Oh ya kita lagi jual banyak-banyak barang besar. Oke hujan thank you. Kita mau jual genset ya. Jadi kita ada genset Honda yang silent. 3000 watt. Kalau para bad boy ada kawan siapa yang lagi mau nyari genset ya. Kita jual ya. Ini foto-fotonya. Dan kali ini ya saya juga masih sama ya. Ini akan jadi perjalanan panjang ya. Kalau ditanya takut gak bang ya? Takut. Ya jujur ya. Kau pergi ke tempat yang tanpa temen. Tanpa saudara. Kau tak kenal. Agak deg-degan sih. Deg-degan ya. Kalau kayak dinanya apakah kalian berani enggak ya. Kita nih orang biasa ya sayangnya. Iya. Kita enggak. Enggak. Enggak hebat gitu. Itu orang biasa yang memang lagi mau jalan aja. Dan takut ya takut juga. Kalau ditanya pernah karena ganggu enggak. Ya jujur pasti pernah gitu loh. Akhirnya saya ingat. Yang kita pas ke kampung yang di daerah. Yang kita dari gunung tuh. Itu mobil kita sempat dihadang loh. Di hadang sama orang mabuk. Di hadang. Dia pakai motor benti depan. Itu jalan sempit. Cuma satu mobil ngepas. Yang dia mukanya, mukanya serang. Turun kau. Dia bilang. Baloo. Gila nak kau. Turun kau. Turun kau. Tapi untungnya ada orang lokal. Katanya gak apa-apa. Disuruh lewat aja. Untungnya kita dibantu orang lokal. Dan memang kita punya kebiasaan. Setiap kita masuk kampung. Masuk jalan warga. Kita selalu buka kaca. Lalu say hello. Panggil pak. Bu. Kalau di Lombok ya. Tabek pak. Tabek ibu. Kita panggil mereka. So ya ada masalah ya. Untungnya masih aman. Itu untuk gangguan yang manusia. Kalau gangguan non manusia ada gak? Ya ada-ada aja sih ya saya. Contoh pengeril yang. Kayak kemarin yang di. Apa. Kita di. Apa. Dendaun. Kita gak diganggu. Cuma temen kita diganggu. Kita sih gak pernah ngerasa. Ya. Untungnya Riana. Termasuk tipe CX Strong ya. Jadi ya gak tahu takut-takut amat. Tapi kalau dibilang ada. Ada. Kayak Natuna. Ya. Ini spoiler aja. Kalau kalian suka ya boleh dengar lah ya. Natuna kita sempat yang tempat yang memang. Orang kampung aja gak mau pergi. Karena ada putih lanaknya katanya. Dan kemudian pas kita. Itu gak ada sinyal. Gak ada listrik. Kita sampai minta bantuan orang lokal. Untuk temerin kita ya. Antar pulang dari Dermaga. Karena kita lewatin hutan. Dan di tengah jalan. Gelap tanpa lampu. Dia sudah benti. Di tengah jalan. Eh benti lho dia bilang. Dia benti lho dia bilang. Dia bilang. Kenapa bang. Benti lho dia bilang. Lalu dia merokok. Buka rokok. Saya nanya. Kenapa bang. Kok benti tengah jalan mendadak benti gitu lho. Tunggu mereka lewat dia bilang. Gila gak tau. Tunggu mereka lewat. Siapa lewat. Depan tuh kosong. Ada orang. Pas pulang. Baru di kasih tau. Itu ada belasan orang. Yang lewat itu. Tapi orang yang. Kok tau lah. Nah sesuatu kayak gitu-gitu lah. Nah so. Perjalan ini akan jadi panjang. Menebarkan. Menegangkan juga. Kita juga takut. Cuman ya. Saya percaya bahwa. Indonesia itu banyak kebaikan. So. Ya. Oh ya. Kita juga mau open. Desain mobil ini belum final. So buat para badaboy. Yang punya. Mungkin lu punya jiwa desain. Jiwa seni. Saya mau kasih kamu. Kesempatan untuk bantu kita. Desain kayak gimana. Yang pasti kita mau desain yang. Tropical style ya. Yang tipe-tipe. Vintage. Vintage gimana. Saya tuh suka warna-warna kayak gini. Nanti muncul. Warna-warna kayak mobil-mobil VW Kombi gitu ya. Dan kemudian. Sticker-stickernya juga. Sticker-sticker yang menyenangkan gitu. Yang tropical. Ya. Konsep desain yang kamu tau lah kayak gini. Nah. Kalau kamu punya ide ya. Saya kasih gambar. Nanti kamu bisa cek. Yang masih polos. Kamu bisa mock up. Bantu mock up. Ya. Lalu DM ke kita ya. Kalau memang bagus. Kita gunakan desain itu untuk. Mobil kita. Gitu boy. So ya. Itu saja. Mohon maaf untuk. Apa. Bacotnya banyak sekali. Cuman. Kalian mesti tau ya. Karena. Ini mumpung awal tahun. Inilah visi-misi kita selama 5 tahun ke depan. Semoga terwujud. Amin. Dan kalau bisa ya. Kita akan jadi macam Deddy Cobuser. Podcast book. Tapi tipe yang di lapangan. Kita akan maju. Butuh Indonesia lah pokoknya lah. We love Indonesia. Indonesia forever. Makanya kita pakai barang-barang kayak gini nih. Ini etnik. Kalau nggak saya ini corak yang daya gitu loh. Biar orang tau bahwa. Saya nih memang asli dari Kalimantan Barat gitu loh. Gitu boy. Sampai bertemu di episode berikutnya ya. Thank you banyak support. Dan seperti biasa. Salam Ocivalam. Tadah. Sampai jumpa Sampai jumpa